Menekan angka pasien terjangkit wabah demam berdarah akibat gigitan nyamuk Aedes EGT, polisi dari Sat Sabara Polres Ponorogo gencar melakukan fogging di daerah endemik. Saat ini, Ponorogo berada di urutan kedua sejawa timur dengan jumlah pasien demam berdarah tertinggi. Fogging yang dilaksanakan Sabara Polres Ponorogo, kamis pagi, dilaksanakan di perubahan Madusari yang ada di desa Madusari, kecamatan Siman, Ponorogo. Dengan memakai dua alat fogging sekaligus, anggota kepolisian menyemprotkan obat berupa fogging di sejumlah titik yang dianggap menjadi sarang nyamuk Aedes EGT. Fogging ini sebagai langkah membunuh nyamuk dewasa. Diketahui saat ini, Kabupaten Ponorogo berada di urutan kedua jumlah pasien demam berdarah tertinggi sejawa timur setelah Kabupaten Gojonegoro. Dari data di Dinas Kesehatan Ponorogo, sampai terdapat 179 pasien demam berdarah. Bahkan 70 diantaranya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Ponorogo. Ya kan kita punya anak kecil, usia-usia yang rentan, sangit DP. Terus ini kan ada fogging dari kepolisian, Pak. Sebenarnya warga mendukung nggak sih, Pak, dengan adanya program fogging dari? Dukung, untuk pencegahan, paling nggak kan untuk pencegahan, untuk menghindari rasa aman. Sekarang DP di wilayah Ponorogo, karena saat ini Ponorogo adalah urutan kedua di Jawa Timur sehingga kita ikut membantu pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan dan kita sebagai masyarakat bekerja sama, bersama-sama agar angka ini tidak berbantah lagi dan DP ini segera berakhir. Masyarakat diimbau untuk melaksanakan pemeratasan sarang nyamuk atau PSN. Hal itu dinilai efektif sebagai bentuk pencegahan tempat-tempat berkembang biaknya nyamuk. Ega Patria, JTV Ponorogo